Demi Allah saya berjumpa, akan memenuhi kewajiban saya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo. Ufse dilantik, pasangan ini menyapa awak media dan menyampaikan sejumlah hal-hal terkait ke pemimpinannya hingga tahun 2024. Salah satunya adalah tetap fokus pada penanganan pandemi COVID-19. Saya berdoa sama Farhan dari BIO untuk menangani penanganan vaksin. Nah, saya juga berdoa bagaimana saya ingin melakukannya supaya bagi tepat menganggap menangani proyek. Yaitu 3M. Yaitu untuk memakai masker, menggapai jarak, hidupnya tangan, dan air, dan air. Nah, terus ada juga imbangan murung-murungan. Vaksin ini bisa selesai. Kalau sepuluh hari ini, vaksin jumlah masyarakat yang ada Rp 190.000 yang ada diberi bagiannya. Maksinnya kita vaksin. Pada awal, pada hari belum mengenai target jumlah. Maksinnya kita juga selalu masif dan selalu asyarakat yang diberi bagian yang kena konformasi B2B. Agak keseluruhan kita diberi bagian alhamdulillah 90%. Nah, dengan kita bisa berdoa dengan COVID-19, vaksin berjalan dengan selalu asyarakat. Kita berdoa bagi kita, penggunaan-bagi di peringungan 2 sampai melapati di peringungan 2. Dan kali ini bekerja, kita akan berkati-kati yang dulu. Dibadai timur sukur, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dan juga, kami terangkan masalah dari peringungan 2. Dan diperkati-peringungan 3. Memangkan pekerjaan dari tempat-tempat pusat dari bapak presiden dan wakil presiden. Yaitu menerai petahanan makanan kolam dan juga ada pada keadaan listrik kapalitas. Yang ada di pemenang dan ada di pemenang. Ini kita jaga, kita memperkusan. Saya harap Kalimantan Tengah, saya Sambung Buno dan Baidi, Baidi, terus-menurut Buno. Ini tetap kita jaga bersama, kebunikian untuk membangun Kalimantan. Dan kebunikian dan menjadi bersama, bersama-sama kita terkuti. Udah, dan lebih cepat dalam membangun peringungan Kalimantan. Terima kasih.